Hai itu WC WC dari dalam kebangunan ini keramik dindingnya setelah setiap semua dipasang ya Bicara Terima kasih iya enggak banyak, itu 4 sama 6 6 6 6 6 6 3 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 sharing-nya ya tutupnya aja nggak ada masalah ya Oke ini adalah hasil akhir dari kamar mandi ya atau menggunakan is keramik ya minimalis belum dicat Sompel ini nggak keluar sedikit karetnya ya Oke ini kita buka layout-nya Oke saya menggunakan lampu downlight yang timbul 12 Watt Oke kita on-kan jadi kita tutup nah disini saya masih pakai gregel ya nih sapin ini saya menggunakan shower dari alirannya ini hanya cukup dengan menggunakan tandon tandon yang di atas ini keram shower ini juga ada keram bawah ya untuk sholat atau tutup tutup kaki juga bisa langsung dari tandon ini juga langsung dari tandon dan ini langsung dari pam nah disini saya menggunakan Amerika standar matematis ini ada besi pegangan jadi ketika kita sakit pinggang atau agak kurang nyaman atau barang kita kurang nyaman kita bisa dengan bantuan dengan bantuan ini berdiri yang ada dispensel untuk sabun ini tempat-tempat sabun gayung tuh ini ya untuk cuci nah disini ada keran ini langsung dari pam karena kadang-kadang air pam tidak sampai ke tandon jadi kita bisa ambil dari sini tingginya sekitar 60-70 cm nah kita coba showernya ya showernya showernya ini saya menggunakan metode dari tandon keluar tiga perempat dari tiga perempat masuk ke dua inci dari dua inci baru ke setengah jadi agak ada tendangan air nah ini saya operasikan nipul langsung berhenti jadi saya tidak pakai washer ya jadi agar menghemat ya 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 Oke, kita menjalankan Tenangannya selasa ya Kedengaran suaranya ya Ini hanya memanfaatkan tekanan dari tandon Dengan pemipaan dari 34 ke 2 inci Dan dari 2 inci ke setengah Nanti akan kita ambil video bagaimana cara membuat tekanan air pada tandon Menjadi lebih kuat Ini dari tandon Ini kekuasannya ya Ini air dari tandon Dan ini dari tandon Sedikit-sedikit kencang dari tandon ya Tandonnya ini ukurannya sedikit kencangannya sudah maksimal ya Dan ini kekuatan daripada semprotan untuk closet Jadi saya gunakan kombinasi antara warna putih Ini warna putih ya Walaupun bukan putih-putih banget Nah ini Dengan kotak-kotak seperti ini Tetapi ini tidak mulus Tetapi ini timbul ya Ini adalah hasil akhir dari kamar mandi Dalam ya Ini belum ada cat Sebelum ada cat Nanti finishingnya setelah kita cat ya Nah disini Ini saya tempelkan ini Kayu Fungsinya agar dia lebih kuat ya Lebih kuat Jadi ini goyang-goyang juga dia Disini masih ikat Karena pintu kaca ini sangat berat Nah disini saya menggunakan Empat buah luster kaca Dua buah luster angin Nah ini Luster angin atau lorong angin Luster kaca atau kotak kaca ya Nah seperti ini Jadi nanti kedepannya Saya ingin membuat disini Duckting ya Duckting dari sini nih Dari sebelah sini Mau dibuat duckting sana Untuk cerobong udara Untuk isap udara ya Oke sekian dan terima kasih Jangan lupa di subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya